Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode Nanti Malam Dimana di episode Nanti Malam kita akan menyaksikan momen-momen yang paling menegangkan Yaitu ketika Saleha dan juga Nando akhirnya tinggal satu kamar ya kawan-kawan Ya jika suami istri sudah tinggal satu kamar Berarti setelahnya ya bisa bunda-bunda tebak sendiri ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Saleha dan juga Nando Yang akhirnya melepaskan semua unak-unak yang ada di dalam hatinya Nando juga akhirnya memaksa Saleha untuk tegas ya kawan-kawan terhadap keputusan yang harus Saleha ambil Jika memang Saleha ingin hubungannya dengan Nando berakhir Maka Nando akan pergi meninggalkan Saleha untuk selama-lamanya Namun jika Saleha ingin hubungan mereka tetap ada dan tetap bersama Nando akan memperjuangkan itu apapun dan bagaimanapun caranya Hingga pada akhirnya saat itu Saleha pun luluh ya kawan-kawan Saat itu ketika hujan turun dengan derasnya Kedua secoli yang saling jatuh cinta ini Benar-benar akhirnya telah melepaskan semua masa lalu mereka Dan kini mereka sedang fokus untuk menata masa depan Namun ada satu hal yang memang harus mereka lewati Mereka harus melewati rintangan yaitu orang tua mereka Yang memang sudah menginginkan hubungan mereka berakhir Lalu kemudian adegan pun berganti dimana pada saat itu tentunya Saleha akan menginap Di vila yang sama dengan Nando ya kawan-kawan Karena mereka juga sudah suami istri Baju Saleha yang basah pun akhirnya diganti dengan menggunakan hoodie milik Nando ya kawan-kawan Saat itu terlihat bahwa Nando dan juga Saleha sedang berada di kamar Dan di atas ranjang ya kawan-kawan mereka berbincang satu sama lain Untuk menata masa depan mereka Dan Nando saat itu berjanji bahwa dirinya akan melindungi dan membuat Saleha bahagia Ya setelah itu mereka berdua pun akhirnya berpelukan Dan setelah berpelukan tentunya Ya gak perlu dijelaskan ya kawan-kawan Pasti teman-teman juga sudah paham Saleha dan juga Nando pasti akan melakukan tugasnya sebagai pasangan suami istri Ya malam itu seolah-olah terasa sangat panjang bagi Nando dan juga Saleha Ya dua sejoli yang sedang saling jatuh cinta ini Mereka berdua yang sudah sekian lama menahan perasaan mereka masing-masing Akhirnya dipersatukan dalam satu tempat dan satu kamar ya kawan-kawan Mereka yang sudah sah menjadi pasangan suami istri Tentunya bebas melakukan apapun Dan Mimin sangat yakin bahwa Di episode nanti malam Saleha dan juga Nando memang akan menjalankan kewajiban mereka Sebagai suami istri ya kawan-kawan Dan kemudian di pagi harinya Saleha terlihat sedang memasak bersama dengan Nando Namun saat itu tangan Saleha terkena cipratan minyak ya kawan-kawan Sehingga Nando pun saat itu meniup tangan Saleha Dan adegan ini tentunya menjadi adegan yang sangat romantis nantinya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana saat itu Saleha dan juga Nando terlihat sedang berada di halaman Atau di taman vila ya kawan-kawan Dimana Saleha sedang tiduran di rumput Nando memegang tangan Saleha ya kawan-kawan Dan kemudian Nando mengatakan bahwa Tangan ini adalah tangan yang akan mengajari anak-anak mereka untuk mengaji Sedangkan bahu, bahu Nando adalah bahu tempat Saleha bersanda Ya, dilihat dari semua ini Memang hubungan Nando dan juga Saleha pasti Nanti akan baik-baik saja Meskipun ke depannya mereka juga akan menghadapi rintangan yang cukup berat Yaitu untuk menyakitkan orang-orang tua mereka Supaya bisa merestui hubungan mereka kembali Ya, ini adalah momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penonton ya kawan-kawan Karena beberapa episode sebelumnya memang para penonton banyak yang kesal dan sebel Dengan sikap Saleha Yang tidak tegas dan tidak punya pendirian Bahkan Saleha membenci Nando Karena masa lalu yang sebenarnya Saleha sendiri yang menyuruh Nando Untuk melupakan masa lalu itu ya kawan-kawan Ya, namun semuanya akhirnya bisa menemukan jalan keluar ya kawan-kawan Dimana Saleha dan juga Nando kini telah bersama kembali Terlepas dari bagaimana nanti hubungan mereka ke depannya Namun ketika mereka saling mencintai dan saling mempertahankan perikahan mereka Mimin yakin orang-orang tua mereka pasti juga akan kalah ya kawan-kawan Dari kekuatan cinta Saleha dan juga Nando Wah, siap-siap nih bakal punya keponakan online dari Saleha dan juga Nando ya kawan-kawan Karena Nando dan juga Saleha OTW membuat saldo junior Nah, pastinya bakalan seru banget nih momen-momen seperti ini ya kawan-kawan Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan Sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18 lebih 10 hanya di SCTV Nah, Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita Sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini